Terima kasih, Dr. Masrul. Terima kasih, Dr. Tria, Dr. Rizki yang hadir pada acara ini juga pada sejauh sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat wa alfiyat. Baik kita berbincang-bincang tentang pemirsa supermetri pada asma dan buka pada pagi ini. Seperti yang kita tahu, supermetri adalah alat mengukur federasi. Itu mengukur volume statik dan volume dinamik paru. Untuk mengingatkan saja lagi apa itu volume statik, apa volume dinamik. Jadi kita punya empat volume statik, yaitu ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan inspirasi, dan volume residu. Seperti terlihat pada gambar ini, ini volume tidal, penapasan juga udara yang bisa dikeluarkan pada penapasan biasa, biasanya pada orang luasnya sekitar 500 meter. Volume cadangan inspirasi, udara yang bisa dihidup maksimal setelah inspirasi biasa. Inspirasi biasa maksudnya, sehingga dibawah volume cadangan inspirasi, adalah jumlah udara yang bisa dikeluarkan maksimal setelah inspirasi biasa. Dan udara yang tertinggal di paru pada akhir inspirasi maksimal, kita itu namanya volume residu. Jadi kita punya empat volume statik, kemudian ada empat lagi kapasitas. Kapasitas juga ada empat, ada kapasitas vital, kapasitas vital, ya ini dia, itu udara yang bisa dikeluarkan maksimal, setelah inspirasi maksimal, kemudian ada kapasitas inspirasi, jumlah udara yang bisa dihidup maksimal, terakhir inspirasi biasa, kemudian ada kapasitas residu fungsional, udara yang ada di dalam paru pada akhir inspirasi biasa, dan terakhir kapasitas pengetotal semuanya. Jumlah udara yang ada di dalam paru pada waktu inspirasi maksimal. Untuk lebih jelasnya dilihat pada slide yang berikut. Jadi ini kelihatannya ada empat volume, satu, dua, tiga, empat, kapasitas vital gabungan, ini kapasitas vital gabungan, kapasitas vital, kemudian kapasitas restri fungsional gabungan antara volume eksplasi, cadang eksplasi dengan volume residu, dan seterusnya. Jadi ada empat volume, ini kita sebut namanya volume statik. Kenapa volume statik? Karena diukur tanpa memandang waktu, mau dilakukan dalam satu menit, satu menit, berapa waktunya, jadi itu sebut sebagai volume statik. Selain volume statik, juga dengan eksplasi kita bisa mengukur volume dinamik. Ada dua volume dinamik yang penting. Yang satu kita sebut namanya volume eksplasi paksa detik pertama, yaitu jumlah udara yang bisa kita keluarkan maksimal pada manufar eksplasi paksa dalam satu detik. Jadi ini, satu detik kita bisa keluarkan maksimal, kemudian satu lagi kita sebut namanya maksimal voluntary ventilation. Itu jumlah udara yang bisa dikeluarkan maksimal dan kita bernafas cepat dan dalam satu menit. Jadi totalnya berapa bisa. Ini dua, kenapa disebut volume dinamik karena ada waktu. Ini satu detik, ini satu menit, ini di bawah. Baik. Selanjutnya asma mengingatkan saja lagi tujuan sperometri. Apa sih tujuan sperometri pertama? Terus saja untuk mengetahui faal paru. Apakah dia normal, ada restriksi, atau ada obstruksi, atau ada campuran keduanya. Kemudian untuk melihat klasifikasi penyakit, untuk asma perlu kita tahu di masuk yang mana, ringan, sedang berat, atau yang intermittent dari volume eksplasi paksa dati pertamanya. Kemudian untuk PPOK, walaupun sekarang untuk pengobatan tidak lagi melihat faal paru, tapi untuk menentukan pronosis, tetap kita melihat faal paru, ada got 1, 2, 3, 4. Selanjutnya untuk melihat manfaat pengobatan, terutama untuk penyakit-penyakit obstruksi. Setelah berkabat pengobatan, apakah obstruksinya membaik, menjadi normal, atau bagaimana. Selanjutnya untuk melihat najunya perjalanan penyakit, terutama untuk penyakit yang kronik, seperti asma dan petioka, supaya kita tahu bagaimana perburukan penyakitnya. Selanjutnya juga untuk menentukan pronosis. Jadi orang-orang yang nilai faal parunya dari awal sudah rendah, pronosinya tidak sebaik orang-orang yang faal parunya masih tinggi. Selanjutnya juga untuk menentukan toleransi terhadap pindakan bedah, namun ini anestesi umum. Ini antara lain tujuan kita melakukan formulisasi prometrik. Kemudian ada dua gangguan ventilasi, satu restriksi, yaitu gangguan pengambangan paru, banyak sekali, kita katakan restriksi dengan kapasitas vital. Jadi kalau kapasitas vital kurang dari 80 nilai prediksi, kita sebut restriksi. Dibagi tiga, ringan, sedang, dan berat. Kemudian ini contoh-contoh restriksi, kliennya di paru, semuanya kliennya di peringkat paru ARDS, atektasis, tumor paru, pneumonia, bulat, kemudian abscess paru, edema paru, dan fibrosis. Ini penyakit besarnya, sebab fibrosis bisa ada lebih puluhan penyakit yang menjauhkan fibrosis. Apakah karena obat, ada penyakit penemokoneosis, apakah karena penyakit interstisial, seperti sarcoidosis, kemudian lupus eritematosus, bisa juga karena retomaten artritis, dan lain. Kemudian bisa juga kliennya flora, apakah itu efusif, penemokorak, tumor flora, atau fibrosis flora. Selanjutnya bisa kliennya di mediastinum, mulai dari tumor mediastinum, banyak sekali, yang terkenal adalah T3, LT, L-T3, lymphoma, timoma, teratoma, tiroid, dan penyakit yang lain, siminoma. Kemudian ada gardum begali, atau efusif perikat, dan juga bisa penemokon mediastinum. Selanjutnya kelainan tulang, bisa efektus escapatum, fraktur igas, skoliosis, hiposis, atau dan yang lain adalah kelainan diaframa, mulai dari hernia diaframa, lumpuhnya diaframa, atau ada halangan yang membuat diaframa tidak bisa turun, karena asites, atau kehamilan, atau ileus. Terakhir adalah kelainan di otot dan sarap, bisa miastinografis, yang lomaggungan bare, pengundusan muskular distrofi, dan bisa juga kena obesitas. Ini adalah restriksi. Yang kita lihat, jadi kalau restriksi, kita lihat, sebagian besar kelainan juga kena paru, lebih banyak di luar paru. Jadi, pada reaksi sini, sebagian besar kelainan di luar paru. Bagaimana kita tahu, ini restriksinya, karena kelainan paru di luar paru, gampang ya, dengan cara kita melakukan fototorax. Dengan fototorax, kita lihat, semoga kalian paru bisa terlihat, tadi kan ada abses, ada bulat, ada tumor, bisa kita lihat. Kemudian, gangguan kedua, obstruksi. Ini kita bicara agak lebih detail. Yaitu, gambarannya, perdefinisi adalah hambatan, aduan udara eksplorasi. Yaitu dengan, ini kelainannya, bisa kita ukur, dengan membandingkan volume eksplorasi paksa, pertama terhadap kapasitas paksa. Untuk Indonesia, kita pakai nilai kurang dari 70%. Nanti Anda jangan bingung. Kalau Anda lihat gold, dia pakainya kurang dari 70%, Anda lihat jina kurang dari 70%, Anda beberapa negara lain juga pakai kurang dari 70%, tapi jangan berkeceh hati, karena ada juga negara lain, angkanya lebih tinggi di kita. Kalau satu-satu, Rumania itu pakainya kurang 80%, baru disebut obstruksi. Kalau kita kurang dari 50%, Anda berdasarkan hasil penelitian kita. Nah, ini sama seperti tadi, bisa dibagi ofliringan, sedang berat, dan sangat berat, berdasarkan perbandingan terhadap nilai prediksi. Itu obstruksi. Nah, ini gambaran spermetri. Jadi, Anda lihat di sini, puncaknya ini pada dia, maksimal, kemudian disuruh memulakan nafas, secepat-cepatnya, secepatnya, sehabis-habisnya. Ini pada orang normal. Pada orang normal, itu semua. Kita lihat, dalam satu detik sudah keluar sebanyak 4 liter. Totalnya adalah 5 liter. Jadi, berarti dia sudah turun, dan tertutup 4 per 5. Berarti 80%, paranormal. Normal, 80%. Normalnya kan di atas 75. Jadi, perbandingan antara volume spiwasi paksa di titik pertama terhadap kapasitas vital paksa. Ini yang turun dalam satu detik. Jadi, dalam satu detik, dia sudah bisa mengulakan 4 liter. Yang totalnya adalah 5 liter. Jadi, 4 per 5. Sekarang pada orang yang obstruksi, kita lihat, dalam satu detik turunnya hanya berapa? Sekitar 2,5. Dan totalnya dia ada berapa? Ini cuma 5 liter. Jadi, 2,5 per 5, sekitar 5 persen. Jadi, berarti dia ada obstruksi. Karena kurang dari 7 persen. Dan gambaran klasik, pemisah spormati yang kita sebut, pemisah spormati berdasarkan volume dan waktu. Ini volume disembuh Y, dan waktu disembuh X. Kemudian, ini kelainan obstruksi. Pertama, asma bronkial semua tahu. Bagaimana mekanisme terjadinya obstruksi pada asma bronkial? Karena asma adalah dasarnya dari informasi proyek soal nafas. Dia mempunyai hiperaktifitas bronkos. Artinya, bronkosnya sensitif terhadap berbagai rangsangan. Sehingga kalau dirangsang, apakah antigen atau hal-hal yang lain, maka terjadi namanya bronkokonsisi atau bronkos spasma. Karena bronkos spasma dan bronkos spasma biasanya bersifat reversibel. Apa penyebabnya biasanya? Karena ada faktor pencetus. Jadi faktor pencetus yang menyebabkan tadi bronkokonsisi dan bronkos spasma. Jadi pada asma, umumnya, obusnya bersifat reversibel. Karena hanya terjadi dekat faktor pencetus. Oke, ini orang yang normal. Kemudian dia kalau di asma, senapasnya menyempit. Seperti ini. Pada gambar berikut lebih jelas. Gambar yang normal. Kemudian ada diobstruksi. Bronkos spasma yang lebih utama. Mungkin juga ada mukus sedikit, tapi yang paling utama adalah bronkos spasma. Jadi kalau kita lihat dengan bronkos kopi, pada orang normal seperti ini, pada orang asma yang lebih serangan berat, kita lihat lombanya menyempit, dan juga ada edema mukosa. Mungkin terjadi obstruksi. Itu pada asma. Kemudian penyakit obstruksi yang lain adalah bronkitis pronik. Mungkin terjadi obstruksinya karena terjadi hipertropi dan evaprasi kelenjar mukosa. Kemudian menyebabkan terjadi hiperseleksi juga mukus. Jadi inflamasi dan edema mukosa. Sehingga pesawat nafasnya juga menjadi menyempit. Menyempit. Jadi kita lihat seperti ini. Ini adalah gambaran yang normal. Penafas kepada orang. Bang putus konik melihat ada penebalannya. Tebal sekali diwaringan ini. Ukotnya tebal. Itu dibuktikan oleh seorang ahli patologi dari Prancis. Namanya Ritz. Dia melihat perbandingan antara latihan suku mukosa ini tidak keseluruhan. Tersebut dengan indeks rate. Jadi pada orang normal, indeks ratenya kurang dari 0,4. Sedang pada orang dengan bronkitis kronik, indeks ratenya lebih dari 0,5. Jadi betul-betul pada bronkitis ini terdapat penebalan. Bisa sehingga lumannya menyempit. Jadi ini gambar dari bronkosis sendiri. Jadi penebalan di suku mukosa. Ini yang patah tanya. Submukosa. Submukosa. Ini mukosanya. Ini submukosa. Di sini juga ada klenjar. Jadi hipertrofin. Jadi penyempitan juga banyak mukus. Dan juga itu bisa menambah obfungsi seluruh nafas. Kemudian, ini gambarannya. Kalau pada asmatik ini karena bronkosis pasme. Pada orang bronkitis kronik terdapat penebalan. Submukosa. Sehingga lumannya menjadi menyempit. Ini bronkitis kronik. Ini penebal. Ini penebal. Submukosanya. Sehingga lumannya menjadi menyempit. Berbeda dengan asma. Pada bronkitis kronik, lainannya bersifat irreversible. Tidak bisa kembali ke keadaan normal. Berbeda dengan asma. Asma karena hanya bronkosis pasme atau bronkosis. Tidak bisa balik ke normal. Kalau kita berikan bubar-ubbar bronkosis yang adekuat. Obfungsi yang ketiga adalah infisema. Maka infisema obsusnya ada empat. Ada obstisasi relatif. Nanti kita lihat apa itu. Terjadi elastric rocule yang berkurang. Kemudian reaksi radial yang berkurang. Dan keempat adalah penutupan jar nafas yang dini. Kita akan bicarakan satu per satu. Jadi pada orang infisema, parunya membesar. Lebih besar daripada orang normal. Kita lihat diameter antroposteriornya bisa maksimal. Bisa sama dengan diameter sagitalnya. Bisa menyamai diameter antroposteriornya. Bisa melebar mikrofas yang menyamai diameter sagital. Sehingga kita kena sebagai dada tong. Pada keempat mungkin parunya membesar. Sehingga sel nafanya kelihatan lebih kecil. Yang kita sebut sebagai obstisasi relatif. Sebenarnya tidak ada penyembatan. Tapi karena parunya lebih besar dibandingkan dengan sel nafasnya normal. Dia cekakan jadi obstisasi relatif. Itu pertama makanan sebenarnya. Yang kedua, hilangnya elastic recoil. Saya selalu mencontohkan balon. Balon yang baru kalau kita tiup. Kita lepaskan. Dia akan kembali dengan cepat. Kita ke posisi semula. Karena barunya masih elastis. Dia kembali ke posisi semula. Dengan kurang sama. Tapi kalau balon kita tiup dan kita biarkan berhari-hari. Kemudian kita lepaskan. Apa yang terjadi? Dia kembalinya tidak cepat. Dan juga tidak kembali pada volume semula. Lebih besar volume semula balonnya. Kenapa demikian? Karena elastisitasnya berkurang. Itu yang terjadi pada orang infusema. Elastisitas parunya berkurang. Kenapa? Karena definisi infusema adalah kerusakan atau destruksi jaringan paru distal dari bronkolis respiratori. Jadi jaringan parunya itu hilang. Padahal kita tahu jaringan paru terdari dari jaringan elastin. Kalau jaringan elastinnya berkurang, sehingga dengan demikian elastisitasnya berkurang, maka parunya menjadi lebih lembek, tidak mudah kembali. Kita lihat, karena tidak mudah kembali, maka sudah ada keluarga yang juga menjadi lambat. Itu yang kita sebut hilangnya elastisitas. Ini paru yang normal, sebelah kiri. Ini paru orang yang infusematus. Jaringan parunya berkurang, sehingga elastisitasnya berkurang, sehingga dia menjadi lembek, udara yang keluar juga lebih lambat. Ingat balonnya. Misalkan tadi, balon baru dibandingkan balon yang sudah ditukup sebuah hari dan dibiarkan, maka pada balon yang sudah ditukup berhari-hari, dibiarkan, maka udara yang keluar akan lebih lambat. Dan parunya juga lebih besar. Tidak bisa kembalikan pada posisi awal. Ini dia, orang normal. ini orang yang hilang elastik recoil, sehingga daya ke dalamnya lebih kecil dibandingkan yang normal. Daya ke dalam orang normal karena masih elastis, kepada orang yang elastik recoilnya berkurang, daya untuk kembali ke posisi lebih kecil akan lebih kurang, karena kurang elastisnya. Kemudian yang ketiga adalah traksi radial. Antara satu alfil dengan alfil yang lain ada hubungan yang menyebabkan mereka bergantung, berhubungan satu sama lain. Dengan demikian, mencegah alfil itu kolaps, karena ada yang menghalanginya. Pada orang normal, kita lihat, jadi traksinya, karena banyak alfil di sekelilingnya, maka traksi radialnya banyak. Sedangkan pada orang dengan embisema, seperti ini kita lihat, berkurang traksi radialnya, karena berkurangnya ada alfil-alfil yang rusak. Dengan demikian, ini tidak bisa mempertahankan alfilnya tetap mengembang. Ada sebagian alfil yang mungkin kuncup atau sebaru kuncup. Dengan demikian, maka volumenya berkurang. Seperti itu. Kalau kita lihat pada gambar berikut, ini contohnya yang normal, traksi radialnya masih bagus, diberikatan dengan alfil-alfil silingnya. Sedangkan pada orang yang ada embisema, karena sebagian dari alfil itu rusak, hilang, sehingga traksi radialnya berkurang. Dan juga lumennya menjadi lagi tidak bulat. Itu juga menyebabkan nanti alir-alirnya lebih lambat. Proses yang keempat, pada kenapa terjadi obfruksi, ada namanya early airway portion. Jadi penutupan salun nafas yang lebih gini. Ini gambaran pada orang normal, ini gambaran pada orang embisema. Pada orang normal, kalau orang kita selalu melakukan ekspresi paksa, maka ada dua gaya yang bekerja. Satu gaya elastisitas dari paru yang ingin menguncup, satu lagi gaya atau tekanan dari ding dada yang menekan supaya paru ini menguncup. Resultantenya, misalkan gaya masuknya 10, yang dari 20, 30, jadi dari sini muara alfil sampai ke sana nafas bagi luar, itu maka makin menghentur, misalnya di sini 30, 25, 20, dan seterusnya. Nah, pada tempat di mana titik itu tekanan di dalam saluran, sama dengan tekanan di luar, kita sebut namanya EPP, equal point pressure, titik di mana tekanan di dalam salun nafas itu sama dengan tekanan di luar yang mendorong paru untuk kuncup. Sedangkan lebih distal lagi, maka tekanan dalam salun nafas menjadi kecil. Kalau tadi di sini 20-20, di sini 15, tekanan dalam lumen mengecil, maka lumen cendung untuk kolaps. Tetapi pada orang normal, titik ini berada di tempat yang ada tulang rawan, sehingga dia tidak akan kolaps, walaupun tekanan di luar lebih tinggi. Bagaimana dengan orang SISEMA? Pada orang SISEMA, gaya untuk elastiknya berkurang. Karena tadi, jadi tidak lagi 10, seperti contoh pada orang normal, misalkan 5, saya ngerti kan 2 tetap 20, jadi di muara, alfilnya ini 25. Kehujung 25, 20, 15, 5, dan sebagainya. Titik 20-nya kita sama, titik equal point pressure. Titik 15 adalah lebih rendah. Berbeda dengan orang normal, maka pada orang dengan MF SISEMA, titik equal point pressure-nya lebih ke arah proksimal, lebih ke arah alfil. Sehingga pada waktu, tekan di luar 20, tekan dalam salun nafas 15, maka titik itu jatuh di tempat yang tidak ada tulang rawan. Maka sebab itu dia bisa menutup. Kita sebut namanya dengan air reclosur, soal nafas yang menutup. Pada orang MF SISEMA, kalau kita sudah menutup nafas secara kuat untuk dikeluarkan, maka pada satu titik terjadi namanya air reclosur, menutup soal nafasnya. Sehingga ada udara yang tidak bisa keluar semuanya. Kita sebut sebagai air trapping. Itu maka terjadinya air trapping atau sudah terangkap pada MF SISEMA. Karena soal nafasnya menutup sebelum waktunya. Karena titik equal point position-nya berada jauh dari tempat tulang rawan. Karena dia lebih dekat ke arah muara alfil. Jadi ini gambarnya yang lebih jelas. Saya lanjutkan. Jadi pada orang normal, tidak terjadi kolaps karena di daerah tulang rawan. Setelah pada orang MF SISEMA, terjadi di tempat yang tidak ada tulang rawannya, sehingga dia menutup. Jadi pada orang normal, pada orang MF SISEMA, ini MF SISEMA yang berat, tidak ada tulang ke depan. Dari air reclosur, jadi empat mekanisme obstruksi pada MF SISEMA. MF SISEMA dan bronchitis kronik yang obstruksi kita sebut sebagai PPOK. Karena PPOK adalah terdiri dua jenis, MF SISEMA dan bronchitis kronik sebaiknya juga bisa bronchitis kronik 10%, MF SISEMA-nya 90%. Walaupun ada juga yang 100% bronchitis kronik 100% MF SISEMA, walaupun itu jarang sekali, itu sedikit sekali. Biasanya mereka kalah bentuk campuran keduanya. Jadi ini gambaran pada MF SISEMA, yang orang yang normal. Pangnya bagus, elastis, pada orang MF SISEMA besar, elastisnya berkurang, dengan istrinya tadi ada empat mekanisme, meternya uksi pada orang-orang MF SISEMA. Ini dia, diameter anterior posterior sama dengan diametris kita. Kita sebut sebagai dada tong. Jadi ini gambaran orang normal, ini gambaran orang dengan MF SISEMA, ini yang menggambarkan teraksi radialnya berkurang, ini menggambarkan elastisnya berkurang. Pada orang MF SISEMA, volume-volume parunya yang statik, membesar terutama volume residu, membesar. Setelah volume cadangan inspirasinya, justru berkurang. Transpensi berkurang. Volume residunya jauh lebih besar daripada orang normal. Orang normal, volume residunya segini, pada orang MF SISEMA, kita lihat volume residunya tinggi sekali. Ini kita lihat pergerakan, ini pada orang yang normal, ini orang MF SISEMA ringan, yang orang-orang yang berat, nanti kita lihat orang yang ringan, normal kembali ke normal, orang MF SISEMA ringan kembali, tapi yang berat ini kembalinya lebih lambat, karena elastisitasnya berkurang. Kita coba lihat. Cepat kembali, lebih lambat, paling lambat. Ini cepat kembali, lebih lambat, ini paling lambat. Di sini ada udara yang terpangkap, karena tadi ada penutupan sebuah nafas yang dini, atau early eye reclosure. Kalau kita lihat foto toraknya, ada orang MF SISEMA, ini gambaran yang klasik, jantung pendulum, atau jantung menggantung, atau gambaran teardrop appearance, seperti detas lain mata, diaframanya relatif mendatar, kemudian, ini nya hipererasi. Kalau kita lihat CT scan-nya, tadi bilang ini pada orang normal, diabetes antiregostral, dan sagittal 1 dan 2, pada orang MF SISEMA, diambatannya sama, 1 dan 1, tersebut-sebutnya sudah datang. Perbedaan terbobotis kronik dengan MF SISEMA, pada bobotis kronik, kita lihat ada penebalan, di submukosa, saya pada MF SISEMA, kita lihat jaringannya berkurang, karena tadi sebagian dari distal, dari bronkoster respiratory, ada bagian-bagian yang menghilang, rusak. Sehingga kita lihat, jaring-paring timnya tidak sepadat orang bronkitis kronik, lebih kurang. Maka itu yang nyorkan elastis, yang berkurang. Jadi obstruksi, jadi pada berbagai penyakit, kita hanya bicarakan tanya-tanya, tiga, asma, bronkitis kronik, dan MF SISEMA, masih ada obstruksi lagi pada bronkitis asis, tumor di zona nafas, tumor yang menekan zona nafas, juga benda asing. Tidak kita masukkan, karena kita fokus pada asma dan PPOK. Kemudian, tadi, kita harus membandingkan dengan prediksi, milih prediksi ditentukan oleh berapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan terakhir ras. Jadi, jangan lupa, setiap proses informasi, kita harus memasukkan empat, empat poin ini, untuk menentukan nanti angka atau nilai prediksinya, karena kalau salah masukkannya salah, nanti juga nilai prediksinya akan berbeda. Untuk Indonesia, kita ada punya nilai prediksinya sendiri, yaitu dari proyek mobil Indonesia, yang kita lakukan penelitiannya pada tahun dah lama, ya 1989, sekian tahun yang lalu, mungkin kalau ada yang mau berminat, memperbarui, silakan, karena para Indonesia mungkin sudah sejak, ini berapa tanya, 20, 10, 20-30, 32 tahun lalu. Jadi, sudah banyak perubahan para Indonesia, para Indonesia sudah banyak lebih tinggi-tinggi sekarang, jadi mungkin saja nilai valparinya, tidak lagi sesuai dengan penelitian mobil ini. Oke, ini penelitian kita waktu penelitian mobil, ini pada anak SMP, lihat seragamnya warna biru, ini pada anak SMA, seragamnya warna warna abu-abu. Ini kembali mengingatkan, pada orang normal gambar seperti ini, tajam, ini hucuran, sama pada orang yang lebih lantai garisnya. Ini adalah grafi antara volume dan waktu. Selain itu, bagus kita melihat grafi yang lain. kita sebut grafi flow volume, grafi, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi, pada waktu kita melakukan proses permenetri, kita tentukan ada hasil yang bisa kita terima. Caranya adalah, permulaan ujinya harus diberi, kemudian grafi flow volume-nya ada puncaknya, ada puncak jenangnya ada satu, kemudian menu-nya harus sampai selesai, dan waktu tiupnya, menurut American Social Society, atau American Social Society, harus minimal sebanyak 6 detik. Jadi, tidak boleh kurang dari 6 detik. Kita harus mendapatkan nilai, tiga nilai yang baik itu untuk pemirsaan yang ideal, kemudian dari tiga pemirsaan yang bisa diperima ini, harus ada dua nilai yang bedanya kurang dari 150 meter. Kita sebut sebagai reproduksibel. Jadi, harus ada nilai yang kurang dari 150 meter bedanya. Untuk mendapatkan ini, kita harus melakukan pemirsaan yang betul, tapi ada maksimalnya, maksimal yang banyak, cuma 8 kali. Kapan pemirsaan itu tidak baik? Kalau ada kebocoran. Atau pasien yang meniup atau ragu terlambat, kemudian batuk selama eksplirasi, atau ada manufra falsafah, dan ada eksplirasi yang tidak selesai. Itu terjadi kalau ada kebocoran pada corong mulutnya, kemudian corong mulutnya tergigit, atau tersumbat, atau juga meniup lebih satu kali. Ini semua keadaan yang menyeluruhkan pemirsaan itu tidak baik yang harus diulang. Kalau diulang, dikatakan amsahat itu maksimalnya boleh 8 kali. Karena lebih daripada itu, pasien biasanya kecapean, sehingga berdapatkan hasil yang tidak adekuat. Baik, ini hasil. Jadi hasilnya nanti bisa normal, yaitu kapasitas vital dan kapasitas vital paksa lebih 80 persen dari prediksi, kemudian nilai VW1 yang lebih 80 persen dari prediksi, dan perbandingannya lebih 5 persen. Itu kalau dia normal. Nah, ini yang saya akan ingin jelaskan tentang flow volume curve, atau kadang-kadang disebut diwarang flow volume group, atau ada juga sebagian yang menyebut flow volume graph. Jadi, perbedaan tadi, pada sumbu Y yang tadi adalah volume, pada sumbu X ada waktu, di sini tidak. Karena sumbu Y adalah flow, arus, pada sumbu X adalah volume. Jadi volume di sumbu X, dan arus di sumbu Y. Tidak ada begini waktu. Permisuan yang betul itu adalah, ini yang ke atas, ini sebenarnya eksplasi, yang ke bawah adalah eksplasi. Ini eksplasi, ini eksplasi, ini eksplasi, ini eksplasi. Jadi eksplasi ke atas. Jadi dia menunggu dengan kencang, maka perbandingan normal terdapat bentuk setiga. Ini ada gambaran flow volume yang normal. Ada puncaknya, ada puncaknya selesai. Jadi kita lihat, ini gambar titik-titik ada yang normal, sedangkan di sini kita lihat, dia puncaknya kurang, dan kemudian ada lengkungan. Ini menunjukkan, lengkungan ini menunjukkan ada obstruksi selanapas. Ini tadi volume-nya, ini juga kapasitas fitanya juga kurang daripada yang normal. Sedangkan gambar yang sebelah, di sini kita lihat tidak ada lengkungan, sama, tapi yang sangat mencolok adalah volume kapasitas fitanya kurang. Jadi ini adalah gambar restriksi. Ini restriksi, dan ini obstruksi, di sini juga ada restriksi, karena volume-nya juga kurang. Untuk lebih jelas pada slide berikut, saya akan jelaskan. Jadi ini gambar yang normal, Sg3, baik. Jadi seperti tadi, bagaimana kita tahu maksudnya baik, dia mulai dengan cepat, di sini tidak ada celah. Kalau ini tidak ada celah, ada puncak, semuanya selesai. Kemudian kita lihat di sini, ini tidak baik, karena tidak ada puncak, jadi ini tidak bisa terima. Arti ulang, tidak ada puncaknya. Selanjutnya yang lagi, ini yang normal sebelah kiri. Di sini kita lihat, juga tidak ada puncak. Tidak ada puncak di sini, tidak bisa diterima, karena tidak ada puncak. Selanjutnya yang normal sebelah kiri. Anda lihat, kaki sebelah, karena ini lengkung. Ini menyatakan obstruksi. Makin dalam lengkungannya, obstruksinya makin besar. Makin sedikit lengkungannya, obstruksinya makin tinggal. Ini adalah obstruksi. Kita lihat. Ini lengkung obstruksi, berarti ada obstruksi. Ini volumenya kurang dari normal, normal segini kurang. Ini ada obstruksi, dan ada juga restriksinya, karena ini adalah kapasitas vital. Ada orang ini kapasitas vitalnya, hampir separuh, dua per tiga dari yang normal. Ini berarti ada restriksi, dan juga ada obstruksi, karena ini mengkung. Ada melengkung-lengkung yang kita bisa lihat. Ini yang normal. Ini melengkung sedikit. Ini adalah pada orang asma. Ini PPOK, khas sekali, puncaknya tidak tinggi. Kemudian lengkungnya seperti ini, yang berbatar. Ini pada orang PPOK. Ini orang asma. Ini orang, ini walaupun tidak ada puncak, tapi ini karena ada abnormality yang khusus, yaitu ada tumor sunapos sebagian atas, maka gambarnya seperti trapezium. Ini gambarnya seperti trapezium, yang ada tumor sunapos sebagian atas. Ini adalah restriksi, karena pulumenya berkurang, restriksi. Ini ada obstruksi yang di dalamnya obstruksi. Kalau di sedikit, biasanya pada pelokok, lebih dalam lagi maksudnya pada asma. Kalau puncaknya rendah seperti ini, gambarnya begini, ini adalah PPOK. Jadi dengan melihat gambar, kita bisa menentukan secara cepat, oh ini normal, ada obstruksi, ada restriksi. Obstruksi adalah asma atau pelokok. Kalau ada obstruksi, sebagiannya dilakukan uji bronkolator. Apa itu uji bronkolator? Uji bronkolator adalah pemberian bronkolator pada orang-orang yang ada obstruksi. Untuk melihat apakah obstruksi itu bersifat reversible atau irreversible. Yang dilihat dalam ini adalah nilai polumen eksplikasi paksa detik pertamanya. Jadi kalau ada orang obstruksi, nilai periwisatnya rendah, kita berikan bronkolator. Bagaimana caranya? Diberikan semprotan bronkolator. Misalkan sabutamol, atau finoterol, atau terbutalin. Diberikan maksimal dosis. Bisa 4 semprot, atau lebih. Kemudian pemisahan spermetrinya, kita ulang. Setelah 15 menit, diberikan bronkolator. Uji bronkolator bisa lakukan dengan pemisahan spermetri, atau yang sederhana dengan arus punca eksplirasi pun bisa kita lakukan. Jadi kita lihat nanti nilainya sebelum dan sudah diberikan bronkolator. Jadi pemisahan bronkolator, kita bisa berikan, kemudian, tadi ada bisnis erotamol, terbutalin, atau finoterol. Dosisnya 4 kali udah semprot, ini cukup tinggi, 8 semprot. Kemudian, dianjurkan pakai spacer, supaya obat lebih banyak masuk ke dalam, kemudian tunggu 15 menit, dan kita, jadi ini orang, waktu awal meniup, kemudian diberikan obat bronkolator, 15 menit lagi, kemudian diulang, kita lihat bagaimana hasilnya. Jadi, kalau kita memakai arus punca eksplirasi, jadi artinya tidak pakai spacer, maka kenaikannya, 15 menit, dipakai sebanyak, kenaikan itu, dikasihkan dia reversible, naiknya lebih dari 20%, yaitu AP, kita pakai lebih tinggi 20%, karena ini pemirsa yang kasar. Tapi kalau kita pakai nilai PP1, dikatakan dia reversible, ini adalah kriteria dari gold atau penjina, bila naiknya 12% dan 250, jadi harus naik PP1 itu 12% dan 200 militer baru dianggap dia reversible. Kalau kurang dari itu, dia tidak reversible. Sehingga kalau kita pakai AP, kita pakai nilai 20%, karena AP lebih kasar. berbandingkan dengan. Jadi, penilainya, sama di PP1 sebelum nolkrator, kita misalkan 1.800 militer, kemudian setelah dibiarkan BD menjadi 2.100, maka kedaikannya adalah 300 militer. Jadi 300 militer itu berapa? 300 militer per 1.100, angkul 1.100 x 100%, jadi 33%. Jadi ini reversible karena naiknya lebih dari 200 militer, dan lebih dari 12%. Jadi 33% dan 300 militer. Sehingga kalau di sini kita lihat, PP1 sebelum BD ada 2.000 militer, kemudian diberikan drogulator naiknya menjadi 2.200, maka kenaikannya adalah 200 mililiter. Tetapi persentasenya adalah 10%. Jadi ini tidak reversible, walaupun ada 2.500 militer. Apalagi kalau ini kurang dari 200 militer. Jadi sudah naik 200 militer, tapi cuma 10%, maka ini tidak reversible. Tapi kalau di sini 300 militer dan 33,3%, maka ini reversible. Jadi ini reversible kalau naiknya 12% dan 200 militer, terlebih dari itu maksudnya. Ini bisa pakai osmenja eksperasi, atau bisa juga dengan sporometri. Di hasil bronkulator, bila hasilnya naik, tadi kita bisa katakan dia reversible pada penyakit asma, sedangkan reversible pada PTOK. Seperti kita tahu, PTOK, dia harus tegakkan dengan sporometri. Jadi sebetulnya setelah diberikan uji bronkulator, kita tetap ada obstruksi soal nafas. Ada hal selanjutnya. Bagaimana situasi pengurusnya sporometri pada masa pandemi? Pada masa pandemi, pengurusnya sporometri tidak dilakukan kalau pasien-pasiennya jelas melalui COVID-19. Atau kita menunda semua pengurusnya pada masa pandemi untuk menghindari penularan. Pasien-pasien COVID-19 tidak dilakukan sporometri. Minimal 30 hari sudah sembuh. Jadi kalau dilakukan, jadi minimal setelah 30 hari dia negatif, baru kita mulai melakukan sporometri. Sebelum itu jangan juga tidak dipisah. Kemudian plan sporometri baru dilakukan bila prevalansi infeksinya sudah menurun. Seperti yang kata, kalau sudah menurun, kita sudah boleh lagi buka sporometri. Dan juga harus dilakukan uji-uji, uji tes untuk menyatakan apakah itu dengan antigen. Bagus kalau PCR ya. Bahwa memang tidak ada infeksi. Baru pemerintah bisa lakukan. Selanjutnya, pasiennya. Pasien yang dirujuk untuk pemeriksaan, jadi ini yang dianjurkan untuk diperiksa, harus ditapis, diseleksi dulu. Apakah pasien ini layak? Itu tadi ya. Pemeriksaan tigiannya, dua dia tidak ada infeksi atau tidak ada gejala-gejala. Bila pasien dilihat, harus pasien dilihat secara kritik. Yang penting untuk mengetahui dia ada infeksi atau tidak. Persiapannya untuk pemeriksaan, pasien harus memakai masker. harus selalu memakai masker. Kemudian diatur ruangannya, sehingga ruangan pertugasannya bisa untuk menginimalisasi infeksi. Dianjurkan nanti ada di selanjutnya. Kemudian juga harus diatur jarak antar dua kemurusahaan. Jadi satu persen-persen lain tidak boleh langsung, karena alatnya harus dibersihkan dulu, ruangannya harus dibersihkan dulu, supaya tidak ada virus-virus yang ada di sana, sehingga mengudahkan ruang untuk terjadi infeksi. Kemudian ada petugas mengawasi cara pemakaian dan pelepasan APD. Bahwa betul sudah lakukan dengan betul, supaya nanti tidak dikontaminasi. Kemudian untuk pemeriksaan dan untuk alatnya, prosedur hanya untuk spermentir dan kemurusahaan. yang lain, bodyplestimograph, uji lati, sementara tidak dianjurkan pada saat ini selama masa COVID-19. Kemudian pemeriksaan, hendaklah memakai filter yang spesifik untuk virus bakteri, alatnya. Kemudian maksimal penggunaan yang maksimal menggunakan alat yang disposibel, jadi dapat menggunakan alat yang disposibel, apakah cepat hidungnya disposibel, maspiasnya pasti, alat corong mulutnya pasti harus disposibel. Kemudian, bila tidak dipakai ulang, jadi kalau harus dipakai ulang, harus dibersihkan sesuai dengan ketentuan dari CPI, yaitu yang berwenang untuk menghentikan infeksi. Kemudian uji lati, dari uji lati, nebulisasi, uji provokasi bronkos, untuk semangat antara tidak dilakukan. Pasien-pasien dengan yang risiko tinggi, kalau pun harus dilakukan, harus pakai telemedicine, tidak pakai alat, dia tinggal dipintai, tapi itu kan pasiennya harus tahu juga prosedur spermentir, sebab tidak ada operator di sana. di luar negeri dilanjut, di kota orang di Indonesia, kita belum pernah melakukan spermentir dengan telemedicine. Selanjutnya, untuk proteksi operatornya, harus pakai alat pelindung diri, tadi sudah dijelaskan, kemudian harus pakai masker N95, kemudian harus pakai protokol sitangan yang lupas, setiap pasien yang belum bisa atau sudah penghentikan pasien, pakai suang tangan yang disposibel, itu saran untuk operator. Yang terakhir ini, cara mempersihkan alat dan untuk pengenalian infeksi, ini semua pasien yang akan diperiksa harus pakai masker, tadi sudah dijelaskan, kemudian protokol penghentian alat harus sesuai dengan kaedah yang diatur oleh PPI, kemudian dikontaminasi, jadi harus dikontaminasi ruangannya, bisa dikasih UV atau dengan ozon tadi, atau ambil satu penghentian, semua penghentian lain harus dibersihkan dulu, kemudian ruangannya harus penghentiannya baik, sehingga dengan demikian udara mengalir bagus, ruangannya lebar, sehingga kalaupun ada virus yang keluar, jadi dia virusnya akan diencerkan sehingga konsentrasi tinggi, jadi menurunkan kemungkinan infeksi, kemudian belum mungkin pakai ruang yang bertekan negatif. Kemudian selanjutnya, laksanakalah protokol pengendalian infeksi dengan misalnya secara ketat, harus lakukan secara ketat supaya jangan terjadi infeksi, karena kita takut, jangan gara-gara misalnya sperometri nanti terjadi infeksi, orangnya yang tidak COVID-19 jadi COVID-19, atau petugasnya terkena COVID-19. Kemudian, jadi untuk lebih jelas tentang sperometri, ini ada YouTubenya, Anda boleh bisa lihat, ada tutorial penghentian sperometri, yang terutama di zaman yang pandemi ini, sempat kita tidak bisa melakukan secara metri, sehingga para mahasiswa, para PPDES yang baru, kepasangan melihat di YouTube saja, untuk melihat bagaimana cara melakukan persenasi sperometri. Oke, sebagai kesimpulannya, obfungsi horonapas itu adalah penelamatan udara eksplasi, yaitu 9, nilai V1 berkabung kurang 5%, obfungsi terjadi pada kelainan horonapas, yaitu mulai dari asma, bronchitis, infrisema, bronchitasi, tumor, horonapas, benda asing, kemudian juga ada bronchitasi. Jadi uji pronkulator, lakukan bila ada obstruksi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kita buka waktu untuk diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga tetap sehat, tetap bersemangat, dan tetap selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ini kita buka acara diskusi, mengenai pemerintahan spirometri. Ini kita dengar para Prof. bicara tentang spirometri falparu, Prof. Itu pemerintahan pada falparu. Itu kita tadi bicara tentang bronchitis kronis, asma, APRPPOK, kemudian bronchitis kronis, dan empisema. Ada peserta banyak, Prof. 427, Prof. Alhamdulillah. Jadi, memang ini menarik nih, Prof. Kasus-kasus kronis spirometri pada asma PPOK ini. Apalagi di saat pandemi ini, Prof. Kebanyak kendala, Prof. Kalau pada pandemi ini, kita hati-hati juga ya, Prof. Pemerintahan spirometri ini. Ada tekanan negatif, Prof. Atau daerah-daerah yang terbuka. Bagaimana itu, Prof? Ya, jadi, di persahabatan, berapa lama kita enggak pakai lakukan peserta spirometri, akan dirancang ruangannya. Kalau ya, kebetulan Dr. Tria itu ininya, bosnya, ruangannya jadi buat bertekan negatif. Senggak-senggak kita sudah melakukan promosias prometri, tapi tetap dengan protokol kesehatan ya. Pakai masker, pakai sel tangan, kemudian jaga jarak, dan pakai filter. Kita sudah melakukan peserta spirometri lagi di zaman pandemi ini. karena sudah tersedia ruangannya yang terbuka tekanan negatif. Kalau tidak ada ruang tekanan negatif, ya tadi, ruangan yang berkonderasi bagus, sehingga, kalaupun ada nanti percikan udara, nanti bisa diincirkan, dengan demikian kemungkinan ya. Tapi tetap saja, harus ada pemirsaan sebelumnya ya, bebas minimal dengan rapid test, bahwa dia tidak positif, untuk menghindari ya, nanti terhadinya kontaminasi oleh pasien-pasien COVID. Itu Pak Masel. Ya, Prof. Prof, ada beberapa pertanyaan nih, Prof. Ya, silahkan. Dari istirah, Prof. Ini dari Sidi Ernie Istiawati, Prof. Ya. Yang terhormat, Prof. Faisal, apa tata laksana yang paling tepat untuk bronchitis koronis, obat, atau latiol respirasi yang tepat secara rutin? Oke. Ini selalu diberapa betuk kena-kena berdahak. Ya, Pak Masel. Ya, ini pengobat. Yang di luar, ya, Pak Masel. Ya, untuk bronchitis koronis, ada berapa modalitas pengobatan. Kalau dahaknya banyak ya, kita, kalau ada obstruksi, Anda berikan broncholator. Pertama, di prisa dosis pemerintinya, kalau ada tanpa obstruksi, berikan broncholator. Kalau dahaknya banyak, itu ada pengobatan, yaitu pemberian eritromesin dosis rendah. Walaupun ini off-level ya, karena eritromesin karena adalah obat antibiotik, tapi dia bisa mengurangi skrip. Itu dipakai orang untuk bronchitis koronis, dipakai orang untuk cystic fibrosis, yang semuanya dengan gejala batu-batu berdahak. Karena eritromesin dosis rendah ini bisa mengurangi produksi dahak. Dosenya rendah dipakai 2x250 miligram. Jadi, 2x sehari, bukan 3x sehari, eritromesin harus 3x sehari, 3x 500, kalau sebagai antibiotik. Tapi untuk mengurangi dahak, apakah itu kena bronchitis kronik atau orang dengan bronchitis, kita berikan 2x250. Jadi, terlama-lama dahaknya berkurang. Itu yang biasa kita berikan. Jadi, enggak satu, kalau di ada obstruksi, berikan broncholator. Kalau danya banyak, produsinya banyak, kita bisa berikan low dose eritromesin. Anda bisa lihat di Google, banyak itu low dose eritromesin, doser rendah eritromesin, itu 2x200 militer. Itu, Dr. Ermi Istiati tadi. Selamat. Kemudian, ada lagi Prof, ini mengenai spirometri portable. Selamat pagi Prof, ingin bertanya, saya ini dengan perkembangan teknologi, ada spirometri portable yang bisa dibawa-bawa ke mana-mana. juga tersedia di online shop. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas keberusahaan Paul-Paul Pro? Yang penting, spirometri itu dapat rekomendasi. Ada 3 badan dunia yang kita percaya bisa mendapat rekomendasi. Satu, ATS. Dua, IRS. Tiga, BTS. Jadi, salah satu, ketiganya, oleh American Tural Society atau European Society Respiralology atau BTS, British Tural Society. Kalau dia ada rekomendasi dari ketiga atau salah satu itu, itu kita boleh pakai. Kita juga untuk penelitian biomas, mencari pasien pioka bukan karena asap rokok, itu kita pakai spirometri portable. Jadi, dia nggak pakai listrik, dia pakai baterai, kecil sekali. Kira-kira ukurannya 10 x 15 cm, kecil. Itu bisa ke mana-mana. Itu bagus, karena itu dapat rekomendasi dari tadi, jadi bisa dipakai. Oke, Prof. Ya. Selanjutnya, Prof, ini dari Mawarti Susanti. Ini mengenai pengobatan juga di perubahan berkubungan dengan COVID. Selamat siang, Prof. Ya. Mau menanyakan apakah ada tempat pembedaan terapi berkubungan berkubungan pada long COVID? Terima kasih, Prof. Oke. Jadi, pada long COVID, kita ada beberapa modalitas yang kita berikan. Seperti kita tahu, kan long COVID ini baru. Jadi, orang juga belum banyak pengalaman, tapi ada beberapa yang sudah ditulis orang. Ada orang memberikan N-acetensis 3x 200 selama berapa waktu. Dan ada juga orang memberikan inhalasi kombinasi labaks, bronkolator, dan steroid. Itu juga saya lakukan. Saya memberikan kombinasi apakah salmeterol dengan putih kason, atau kadang-kadang juga saya pakai budesonnya dengan fumeterol. Kita berikan. Jadi, sama kita mengobati orang asma, dua kali. Itu orang dewasa, dua kali. Kalau salmeterol, putih kasonnya 250-250. kalau budesonnya promotornya 180-4,5. Dua kali sehari kita berikan. Itu mengurangi gejala. Jadi, kita berikan seperti demikian. Jadi, ada tempatnya kita berikan obat-obat pada orang dengan non-Covid. Itu saja dengan gangguan respirasi. Karena non-Covid bisa juga gangguan respirasi. Bisa anak anosmia, atau BRD, atau pegal-pegal. Tapi, kalau dia jelas ada batuk-batuk, atau kadang-kadang sesak, kita bisa memberikan obat seperti demikian. Ini jawaban dari Prof. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Adrian Yusdianto. Adrian mempertanyaan, Prof, apakah spirometri perlu dibedakan untuk pasien COVID dan non-COVID? apakah cukup dikompetir saja? Pasien COVID tadi sudah dijelaskan, pasien COVID sudah dijelaskan, sudah boleh, Prof. saya akan spirometri dulu. Untuk pasien tidak jelas bukan non-COVID, walaupun bisa saja kejadian dia yang enggak non-COVID, karena yang misalnya rapid antigen, tapi ternyata dia ada COVID-nya. Karena rapid antigen kita ketahui kan pembicaraan lebih kasar dibanding PCR. Cuma kalau pakai PCR kan lama, kemudian lebih mahal. Kalau PCR kan nggak bisa cepat. PCR hari ini paling cepat nanti berapa jam kemudian baru diperiksa. Paling besoknya. Jadi kan mereportkan buat pasien harus datang dua kali. Kalau rapid kan bisa tunggu. Tapi kalau bisa 10 menit, 15 menit, paling lama, setengah jam sudah ada hasilnya jadi bisa dikerjakan. Jadi rapid lah. Tapi kita tahu rapid kan kurang sensitif dengan PCR. Tapi walaupun demikian, rapid negatif, walaupun dia PCR positif, biasanya PCR positifnya enggak tinggi. Karena jadi artinya kemungkinan dia ada COVID-nya lebih rendah. Seharusnya kalau betul-betul diperiksaan COVID-nya tidak boleh dipakai. Karena kita berarti sudah menghadang risiko kemungkinan dia bisa menyebabkan COVID-nya. Tapi pada keadaan tertentu, rapidnya diperiksaan negatif, walaupun diperiksaan positif. Jadi kalau pun dilakukan, nanti virus yang ada sedikit. Jadi kita hanya pakai satu spermatik saja. Karena memang pada awalnya hanya dipakai pada yang tidak ada COVID-nya. Kalau diperiksaan COVID-nya enggak boleh diperiksaan diperiksaan dulu. Itu saja. Ya, Pak. Ini tidak boleh produk COVID-nya positif tidak boleh ya. untuk indikasi untuk pemberian penelitian. Sementara, saat ini sepaturnya begitu. Anjurannya begitu. Dan tidak ada lagi, Prof, dari Rahmat Notariza. Pertanyaan, Prof, bila pasien belum pernah ditegakkan diagnosi asma atau PPOK sebelumnya, sebaiknya berapa lama kita melakukan pemerintahan spermatri untuk menegakkan diagnosis kelelianan obstruksi setelah kunjungan IGD? Dari IGD ya? Ya, dari IGD. Apakah hasil menunggu beberapa hari boleh atau memberikan obat indahnya dulu sebagai kontrol dan relevan dari IGD atau bagaimana, Prof? Silahkan, Prof. IGD kan berarti dia serangan, kan? Berarti opusinya lebih berat. Jadi, biasanya tidak dilakukan spermatri di IGD. Kalau melakukan pemerintahan di IGD, biasanya Pak Faru pakai harus penjaga inspirasi yang tadi sederhana. Itu kita lakukan biasanya di IGD untuk menentukan beratnya serangan. Untuk menentukan berat serangan, itu kan ada pemeriksaannya ada 8 kriteria. Mengulangin saja lagi ya. Jadi, kalau orang datang dengan serangan, kemungkinannya serangan dengan sedang, berat, atau mengancam jiwa. Kenapa kita dengan sedang? Kalau dia bicara dengan beberapa kata, kalau dia posisinya bisa duduk, kalau dia tidak ada pemakaian otobat dan nafas, kalau nadinya kurang dari 120, kemudian nafasnya kurang dari 30, kalau saturasinya 95, kemudian kalau harus penjaga inspirasinya, lebih dari 50%, nilai prediksi atau nilai terbaik. Itu menentukan dia dengan sedang. Kalau dia berat, posisinya dia duduk membungkuk, kemudian berbicara kata demi kata, dia gelisah, nadinya di atas 120, penjaga nafasnya di atas 30, kemudian ada pemakaian otobat bernafas, dan saturasinya di bawah 90, satu lagi, harus pencah eksperasinya, kurang dari 50% nilai prediksi terbaik. Jadi, itu kita pakai di GEDA. Kalau kita menentukan spormat, misalnya, dia harus diobati atas itu keserang akunya. Maka biasanya kita berikan obat, kita lihat paling cepat diopakan kemudian. Biasa orang pakai waktu lebih lama, satu bulan, seperti itu betul-betul serangannya itu teratasi, maka dia stabil, dianggung besar spormati. Paling cepat dua pekan, idealnya 2-4 pekan sesudah dia dipulangkan dari IGD. Supaya betul-betul tidak ada lagi ada obfungsi yang akut. Itu, Pak. Maksudnya. Jadi, ada obfungsi serangan akut, Prof. Karena tentu untuk eksperasi susah. Bisa juga kalau setengah berat, tapi nilainya tidak bisa ditentukan, karena kita ingin melihat bagaimana obfungsi dia pada kadernya stabil untuk menentukan beratnya. Kita tidak bisa menilai beratnya asmanya, beratnya obfungsinya pada waktu dia ada serangan. Jadi, pada waktu dia stabil. Maka itu sebabnya ditunggu dia stabil dulu. Baru boleh dilakukan proses spormati untuk menilai keadaan nilai basah dari awal. Ini lagi ada pertanyaan, Prof. Ini tidak perlu operasi, Prof. Di sini bertanya, Prof. Bagaimana peran spormetri dalam menentukan toleransi operasi? Pada tindakan operasi apa saja, pemerintahan spormetri harus dilakukan untuk menilai toleransi operasi. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Idealnya, semua operasi dengan anestesi umum dipiksa. Idealnya. Di luar negeri, begitu. Setiap orang mau di operasi dengan anestesi umum, dipiksa spormetrinya. Kalau dia lokal atau dia regional, kan nggak ada pengaruhnya terhadap bini dada, nggak bisa. Tapi anestesi umum dipiksa. Dan yang mutlak itu kalau operasi melibarkan organ di dalam thorax dan obromen bagian atas. Jadi kalau operasi mengangkat paru, operasi jantung, operasi yang memperbaiki diaframa, misalnya diaframanya ada kelainan, itu dilakukan. Kenapa demikian? Karena kita tahu itu semua bisa mempengaruhi volume paru. Operasi jantung kan dikelongkat thorax. Setelah ada orang di operasi, kan thoraxnya sementara nggak bisa berkembang. Jadi kemungkinan nanti kalau parunya ada kelainan, dia volume-nya akan berkurang, sehingga akan jadi infoksimetris menerus, nanti bisa berakhir jantungnya selamat, tapi dia meninggal karena gagal nafas. Begitu juga kalau ada operasi tentang diaframa, kita tahu andil diaframa untuk pernafasan itu sekitar 70%. Kalau ada gangguan diaframa, bisa juga mengganggu pernafasan. Saya memberikan ilustrasi gini ya, di Semangkir Swasta tempat saya, ini true story untuk kejadian. Ada pasien umur 60 tahun dibawa anaknya ke rumah sakit, mau dilakukan operasi. Operasinya adalah operasi, kalau saya nggak salah itu hernia. Hernia, hernia, jadi abdomen. Nah, bapaknya datang jalan kaki, baik, di operasi hernianya, kemudian setelah, pakai anestesi umum, kemudian masuk dalam ventilator. Nah, waktu masuk ventilator, saya dikonsulkan. Saya perlisak, analisis, ternyata pastinya PPOK, pastinya PPOK cukup berat, akhirnya diberikan obat, ya kita tahu PPOK akan respond broncolator kurang, apalagi kemudian sudah lama di ICU, terdian di nosokomial, kemudian sepsis meninggal. Anaknya nuntut, bapak saya datang jalan kaki, pulang, menjadi mayat. Kenapa? Kanan enggak sepulang mitin, enggak diperiksa, pasnya jalan jalan PPOK, begitu diberikan anestesi seumum, kita tahu diberikan anestesi seumum, silia terganggu pergerakannya, jadi tidak bisa mengulakan dahak. Kemudian juga ada mikroaktifasis, karena dilama. Kemudian pulang paru ini berkurang, di PPOK, akhirnya jatuh pada ventilator, kita tahu ventilator sampingnya ada infeksi, dan lain-lain, akhirnya meninggal. Itulah contohnya. Jadi memang dianjurkan terutama untuk operasi-operasi yang melibatkan tadi, mengangkat paru, operasi jantung, operasi abdomen, itu mutlak. Tapi yang lain-lain, untuk anestesi umum, idealnya dikerjakan. Ada angka-angka, tentu saya juga enggak hafal, untuk mengangkat paru, kapan, berapa, itu ada. Makal saya itu ada pernah dimuat, itu ada bisa dilihat. atau nanti kalau kalau perlu nanti japri aja, yang terakhir, ini mengangkat makalahnya, kalau memang perlu. Angka-angkanya sebenarnya enggak hafal saya. Berapa nilainya untuk operasi mengangkat satu paru, berapa nilainya operasi untuk lobectomy, berapa ada itu semuanya. Itu Pak Masro. Terima kasih, Prof. Ada lagi pertanyaan, Prof. Ini dari Sila, ya? Sila, WIWKA, ide bagus, ide bagus. Dari Bali ini. Enggak, Kak. Direkturnya ini, rumah sakit di, apa, Pisarua. Pisarua, ya. Tapi ada ide bagusnya, Prof. Iya, tadi omni kita, Sila WIWKA, dulu di rumah sakit, itu Sulihan Tisaroso, kemudian pindah Pertamina, sekarang jadi direktur. Yang di puncak itu namanya apa ya? Di Sulihan Tisarua, rumah sakit apa. Pertanyaannya begini, Prof. Terima kasih, Prof. Anstas kuliahnya. Ingin bertanya. Saat pandemi ini, apa dekontaminasi alat yang disposable, morpise, bagaimana dengan device lainnya seperti filter dan terhubung morpise dengan alat, dengan alat yang terhubungasi? Kalau corong mulutnya bisa dibuang, nggak usah ditentamasi. Kalau yang lain-lainnya, yang bagusnya sih kalau alat itu direndam, direndam, di pertama-tama kita rendam, pakai alat untuk antiseptik, antiseptik bisa pakai yang warnanya kuning, atau saflon, saflon satu hari. Jadi setelah dipakai, direndam pakai saflon satu hari. Atau bisa juga yang pakai warnanya merah, namanya putih diskup, itu ada campurannya dengan air, kemudian direndam. Jadi itu yang kita lakukan di persahabatan. tapi itu hanya untuk selang. Tapi yang sensornya yang tidak mengguna air, nanti malah akan rusak. Maka itu diajukan pakai filter. Sekarang ada alat spermetri yang baru, jadi mereka setiap satu orang pakai namanya sepironet. Itu kayak filter. Jadi itu setiap orang dipasang itu dulu, baru dipasang seramulut. Jadi setelah dia selesai pakai itu, itu dilepas, ganti lagi yang baru. Tapi itu cukup mahal harganya. Kita juga di persahabatan juga punya, tapi karena itu harganya mahal, jadi nggak dipakai pada semua orang. Karena satu itu cukup mahal. Kalau di luar negeri, mereka pakai gitu. Jadi demikian, itu sangat-sangat mengurangi kontaminasi. Tapi kalau tadi, alat-alat tadi kita merendam seperti rotasila. Jadi setelah pelakai spermetri, kalau mask-masknya tinggal dibuang. Kalau yang ada sensor itu namanya penemotakometer, itu sih nggak diapa-apain. Makanya itu gunanya dipakaiin filter di situ biasanya, supaya jangan mencegah kontaminasi. Tapi kan tidak semua alat sekarang itu punya filternya itu. Tapi untuk mencegahnya seperti tadi dipastikan, pastinya tidak terkontaminasi. Kemudian kalau mau, yang itu kan nggak bisa dicuci. Tidak bisa direndam. Pakai saplon atau pakai hibis kerab. Tapi diberikan sinar ultraviolet. Untuk kalau pernah ada virus-virusnya, selama masa diberikan sinar violet itu dia akan diharapkan akan mati. Bisa dipakai pada kiasa panarinya sendiri. Tapi mahal? Kalau filternya mahal? Kalau filternya mahal, kita juga nggak semuanya pakai yang segitu. Kita pakai ada filter yang biasa, ada speronetnya, ada speronetnya itu. Itu dari NDD ya. NDD itu sekarang speronetnya semua pakai speronet itu. Jadi setiap orang satu orang, satu corong mulutnya, satu lagi speronetnya itu. Dipasang itu dulu, baru pakai corong mulutnya. Jadi betul-betul mencegah kontaminasi. Tapi sebenarnya harganya mahal banget. Jadi nggak mungkin kita lakukan kalau pada pasi-pasi yang biasa nggak bisa bangkut nanti. Kecuali dia bayar lebih mahal. Berapa jutaan, Bro? Nggak, per satu orang itu bisa berapa puluh ribu. Jadi menambah biayanya lebih besar lagi. Apalagi tidak tanggung PPJS baru-baru. Ya, alam sepuluh anaknya nggak tertanggung. Alam sepuluh anaknya kan sudah ada pagunya kan. Jadi kalau pagunya dimasukkan, nanti dipakai laporan yang rugi. Nggak ada untungnya rumah sakit. Mereka rugi. Karena lebih mahal. Kecuali tadi. Pembuatan mungkin bisa ya. Karena dibakarnya lebih mahal kalau pakai laporan yang tertunggu. Tapi kalau di negeri PPJS kanannya belum bisa. Ada lagi nih, Prof. Ini mengenai pengobatan di Pof. Dari Dr. Fanny Andrea. Prof. Iji bertanya, apakah pasien dengan bronkitis alergi bisa diberikan device seperti kombinasi laba ICS? Apa yang maksudnya bronkitis alergi? Apa itu asma ya? Apa kan tidak ada istilah bronkitis alergi. Generasinya apa enggak bronkitis, akut, bronkitis kronik, atau asma. Jadi gini aja deh. Orang-orang yang respon atau terjadi batuk-batuk atau terjadi gangguan soal nafas karena ada pantau penjentuh suatu apa itu bahan alergi, itu kita kemungkinan dia di asma. Jadi kalau asma memang obatnya adalah kombinasi antara beta-2 agonis dengan steroid telah bak. Itu kita berikan. Jadi mungkin orang awam atau siapa yang menunggu itu alergi, begitu dia kena suatu, dia jadi batuk-batuk, dia jadi ada penyempitan. Memang obatnya harusnya mengandung steroid inhalasi dengan bronkulator. Jadi kita bisa mengabak kombinasi. Misalnya sameterol dengan fitur asur, kita bisa. Tapi istilahnya bukan bronkitis alergi. Biasanya asma lah harusnya. Karena kalau bronkitis saja hanya ada dua. Bronkitis akut, bisa karena infeksi, bisa karena bahan-bahan iritan. Satu lagi bronkitis kronik. Kalau bronkitis kronik, penyebabnya kan polusi, asap rokok itu yang lain. Dan menyebabkan obsursi. Kalau obsursi, bisa kita berikan bronkulator. Iya, Pak Loh. Kemudian lagi, Ibu Klok, dari Wahyu, subiekti, ya. Nah, alamnya kita. Alamnya, bersama-sama. Assalamualaikum, Prof. Untuk parameter FEF 25-25, bagaimana cara menggunakannya? Karena ada beberapa sumber yang mengatakan jika dipakai untuk menilai obsursi dan napas kecil, sedangkan sumber lain mengatakan tidak digunakan karena rentang nilai yang lebar. Terima kasih, Prof. Ya, jadi sumber nafas kecil. Nanti di Konas nanti ada satu sesi tentang sumber nafas kecil SAD, small airway disease. Saya bicara. Kemudian, memang ada berbagai cara untuk menilai berapa kelainan di sumber nafas kecil, antara lain dengan osilograf, tetapi di Indonesia enggak ada. Kedua, dengan closing volume, closing volume juga kita enggak melakukan rutin. Yang ketiga, ini, dengan nilai FEF 2575. Nah, ini ada pada setiap sperometri. Memang FEF 2575 ini agak kasar karena dia nilainya, rentangnya tadi. tapi masih bisa kita pakai ibarat kata patah tidak ada rotan akar pun jadi. Kita tidak punya osilograf, kita tidak punya closing volume, kita enggak punya ada satu lagi pakai itu kita bisa gunakan. Jadi pada prinsipnya kalau FEF 2575 nya kurang dari 80 persen nilai prediksi, kita anggap sudah ada obstruksi di zona pos kecil. Sebenarnya kita bisa lihat juga dari grafik flow volume-nya. Seperti saya gambarkan tadi, kalau dia gambarnya segitiga bagus, itu berarti tidak ada obstruksi. Obstruksi zona pos kecil itu terlihat kalau di tadi seperti saya gambarkan di kaki yang sebelah kanan itu mulai ada melengkung. Jadi sudah ada obstruksi di zona pos kecil. Kadang-kadang dia sudah ada melengkung, putusnya masih normal. Jadi itu kita sebut pengisiannya lebih dini karena sudah terlihat. Kalau dia lebih melengkung lagi pada asma, lebih itu lagi pada pioloka. Karena pada asma semuanya ada kelainan pada seluruh nafas kecil. Jadi pada yang awal, pada orang perokok berat, itu sudah ada kelainan pada seluruh nafas kecil yang belum terdeteksi. Kenapa belum terdeteksi? Karena sperometri itu biasa melihat obstruksinya di seluruh nafas yang besar. Seluruh nafas kecil itu kontribusinya untuk obstruksi itu sangat kecil. Maka kadang terlihat kita pakai tadi alatnya pakai osteograf atau pakai closing volume atau tadi pakai nilai FF 255. Jadi prinsipnya kalau itu kurang 20%, kita bisa mengatakan tidak ada kelainan pada seluruh nafas kecil. Walaupun saya setuju pentangnya sangat besar sehingga ada orang menganggap itu tidak kurang tepat karena sangat kasar. Tapi seperti tadi, kalau tidak ada kuatan akan pun jadi. Jadi kalau tidak akan punya closing volume, tidak punya osilograf, itu kita bisa pakai. semangat. Itu juga, Mas Rok. Ya, Prof. Jadi apapun bisa kita lakukan, Ya, tidak ada 10 meter juga, bisa pikir 10 meter juga bisa, Prof. Ya, walaupun sangat kasar. Tapi kan kita bisa pakai kecil untuk menegakkan 10 meter, tidak bisa. Ya, Prof. Pasti ada waktu, Prof. Ini masih ada pertanyaan, Prof. Ya, silakan. Ini ada dari Hendra. Priyatna Unandar. Ini bertanya, Prof. Nilai terbaik dari FFP1 per KVP didapat pada usia berapa, Prof? Terima kasih. Ya, yang terbaik, yang penelitian kita di Pemobil umur 21 tahun. Itu nilai puncak tertinggi pada umur 20 tahun. Di luar negeri berbeda-beda ada kalau di Eropa dia pakainya 25 tahun. Karena orang Eropa kan umurnya lebih panjang dari kita. Jadi mereka nilai tertingginya pada umur 25 tahun. Kita kan umur kita mungkin lebih pendek dari mereka. Jadi kita umur 21 tahun tertinggi. Penelitian kita jadi meningkat paling maksimal pada umur 21 tahun sudah itu dia menurun. Itu penelitian kita tahun 89. Tidak tahu sekarang. Sekarang kan umur orang Indonesia juga sudah lebih panjang. Mungkin lebih panjang 5 tahun dibandingkan 20 tahun yang lalu. Jadi saya tidak tahu sekarang ini apa itu 21. kita tahu nilainya yang paling maksimal pada umur berapa. Tapi penelitian kita tahun 89 itu nilai tertinggi pada umur 21 tahun. Setelah itu menurun. 20 tahun. 21 tahun. 21 tahun ya. Jadi kemudian ada lagi Prof. Ini berhubungan dengan pekerja tambang nih Prof. dari Iqbar Ferry Asri Ghani. Ini menanyakan siang Prof. Ini bertanya terkait dengan pekerjaan tambang ada kasus karyawan di diagnosis PPOK setiap kembali bekerja di site di lokasi. Kalau di lokasi kembali kampung tetapi jika di istirahat di rumah ambil baik. Apakah ini artinya yang bersangkutan sudah tidak bekerja di lokasi tambang batu bara? Terima kasih Prof. Itu apakah PPOK atau asma? Kalau PPOK kan obstruksinya menetap. Tidak reposibel. Jadi kalaupun dia membaik membaiknya tidak sebagus asma. Biasanya yang pengalaman saya biasanya orang asma. Perdefinisi juga gitu asma kerja adalah asma yang timbul di tempat kerja karena ada bahan-bahan pajang tempat kerja. Begitu dia terhindar dari bahan-tepat kerja apakah dia istirahat apakah dicuti atau dia lagi tidak bekerja maka dia bagus. Tapi kalau dia bekerja dia buruk. Itu asma kerja yang biasanya seperti itu. Tapi kalau generasinya PPOK mungkin dia bekerja tambangnya terjadi eksasobasi makin lebih berat. Tapi kalau dia tidak bekerja dia tidak eksasobasi mungkin saja. Tapi untuk pastinya dilihat lagi untuk menegakkan diagnosi yang betul untuk asma kerja kita bisa pakai alat tadi yang pikformeter yang sederhana tadi dipinjamkan kepada pekerja dilakukan tiupan selama 4 pekan tiap hari sebelum dan sebelum bekerja nanti kita lihat bedanya. Kalau terdapat perbedaan itu juga ada memakai bedanya 50% pakai 20% rata-rata selama 4 pekan kita bisa menegakkan diagnosi di asma kerja begitu cara menegakkan diagnosi. Jadi pada orang-orang tadi berarti dia sensitif dengan bahan-bahkan pekerja. Jadi ada dua opsinya. Satu kalau dia masih bisa diberikan pengobatan biasanya kita berikan pengobatan kita berikan bronkolator karena dia asma atau dia responor bronkolator kita berikan kombinasi labak tadi ya beta-2 agonis kerja lama dan steroid misalkan sametrol dengan protekasun kita berikan. Kita lihat pada orang yang biasanya ringan itu biasanya bisa kalau dia terkontrol dia bisa tetap bekerja walaupun nanti mungkin ada sedikit kejalan tapi jauh lebih bagus. Tapi kalau dengan diberikan bronkolator dan steroid emas juga belum bisa maka jangan selanjutnya dia harus dipindahkan dari pekerjaannya. Jadi dia tidak bekerja di pusat sebut tapi bukan langsung ke tambangnya tempat yang lainnya. Tapi itu biasanya susah karena orang dia punya keahlian sendiri kemudian juga satu hal lagi kalau dipindahkan pidama mau pindah kemana kalau di administrasi kan sudah ada orang di administrasi dan lagi juga belum tentu bisa dia bekerja di administrasi. Paling-paling kalau kita bisa juga memindahkan dia ya paling dia jadi buru untuk mengangkut-angkut barangnya mengangkut transportasinya atau untuk hal yang lain tapi kan kadang-kadang itu sudah tersedia tidak mungkin banyak orang bisa ditambahkan ke situ. Jadi seperti itu lemannya. Kalau yang terakhir ya sudah dia di PHK itu kejadian berapa pasien saya sudah diberikan pengobatan optimal masih tetap juga terjadi begitu coba dipindahkan dipindahkan yang tidak bisa seperti tadi karena loangnya terbatas sudah ada orang di situ dia disuruh berkejadian masalah juga dia tidak punya keahlian akhirnya dia di PHK di persidangan muda seperti itu. Itu yang berat tapi memang pertama kali kita mencoba berikan pengobatan seperti tadi tentu dengan syarat dia sudah memakai alat perlindungan diri yang bagus ya alat perlindungan dirinya untuk menghindari pajanannya walaupun kita tahu alat perlindungan diri banyak juga kendalanya karena kadang-kadang tidak pakai lebih baik oleh si pekerja karena tidak nyaman kemudian juga ada alat perlindungan diri yang tidak 100% ideal alat perlindungan diri yang ideal kan kayak pakai kita mau masuk ke pasien COVID pakai asmat pakai begitu-begitu tapi kan panas kemudian mukanya dan lain kebatas jadi kalau pakai masker tahu sendiri masker kadang bisa masuk juga debunya sampai samping kebalik kalau maskernya S95 tidak lama semua ponenya tertutup orangnya disesan hafal sudah diganti jadi memang ada berapa kendala tapi tetap pakai alat menundu yang optimal pakai obat yang optimal kalau itu bisa itu tetap bekerja kalau tidak bisa coba dipindahkan kalau memuaskankan kalau tidak di PHK atau dipersiunkan dini itu dokter siapa tadi yang nanya dokter Iqbar Ferry Prof masih bisa bisa kita tidak bisa minum tidak apa-apa ini Prof padahal lagi ini menarik ini Prof ini mengenai vaksin dari dokter Faber Christian yang terlambat Prof Ishal pada pasien asma kapal kita memperbolehkan pasien boleh dipaksin COVID-19 nah ini banyak kasus nih Prof karena pasien takut takut dipaksin adakah alasan A silahkan Prof pada perintisnya semua pasien itu semua orang itu boleh dipaksin kan pasien itu untuk meningkatkan imunitas sebenarnya boleh tapi memang saya lihat di luar misalnya di Amerika atau di Inggris itu tidak ada ketat yang mana yang boleh dipaksin tidak ada malah kalau Anda pergi ke Amerika melihat itu vaksin itu ada di mall-mall atau di di pasar swalayan setiap orang boleh datang ke sana minta vaksin yang mana dia suka ada empat kalau nggak salah di Amerika itu ada Moderna ada Pfizer ada Astra dan ada satu lagi Johnson & Johnson nah kalau yang dua tiga itu vaksinnya harus di booster Johnson & Johnson itu yang satu kali jadi orang boleh masuk ke sana pergi ke formasisnya nggak dokter minta divaksin dan itu gratis di Amerika malah orang asing juga boleh orang Indonesia ada beberapa orang Indonesia datang ke sana dia minta vaksin boleh nah cuma di Indonesia ada beberapa perseratan misalnya kita lihat ya ada tekanan darah diukur kalau ini tinggi nggak boleh ada asma diperseratkan tidak lagi serangan jadi kita mengikuti peraturan ya jadi selama dia tidak dalam serangan dia boleh pas sifat saya semua saya suruh vaksin ya asma ya karena kita tahu kalau dia ada comorbid begitu dia terkena dia akan lebih berat jadi dia akan lebih berat terkena makanya saya mengajukan sebuah vaksin saya walaupun asma walaupun divaksin tapi dengan tadi catatan tidak lagi dalam serangan jadi kalau tidak dalam serangan dia tenang-tenang aja ya divaksin lah harus itu ya Prof ya Prof itu divaksinnya stabil itu berapa Prof apa satu minggu atau dua minggu dalam terapi kita kan dua minggu dah Prof stabil kalau tidak ada serangan boleh dapat divaksin oh ya bagaimana Prof ya Bi pokoknya nggak ada serangan lah satu minggu minimal satu minggu itu minggu Prof ya bisa jadi kadang-kadang pasiennya takut Prof dikatakan juga dia serangan malam tapi tidurnya nyenyak kan jadi kadang-kadang di lapangan ya enggak kalau dia kalau dia masih agak takut ya biasanya sudah pakai bencolator pakai obat-obatnya dulu terus dia vaksin menurut saya insya Allah nggak ada kok yang yang macam-macam pasien saya kan banyak asmat bahwa vaksin tapi itu tadi ya kita bisa memberikan argumentasi kita bisa meyakinkan memberi semangat pasien sehingga dia yakin bahwa memang saya bilang Anda lihat ya di luar negeri nggak ada terserat gini-gini untuk vaksin Indonesia yang banyak sarat macam-macam begini kan ada vaksin tapi selama nggak ada serangan oke vaksin aja jauh lebih lebih banyak manfaatnya di vaksin daripada tidak di vaksin kalau kita juga lihat selama ini kan sebanyak itu vaksin yang ada samping sampai itu kan hampir nggak ada laporannya malah dikatakan bahwa menibukan kematian itu empat orang dalam satu juta vaksin satu juta orang dipaksin ini kadang-kadang ada masalah empat orang yang meninggal dari satu juta yang dipaksin kan kecil banget kecil banget yang lain juga bisa cuntik aja juga ada kemungkinan begitu ada takhipal asal macam kalau tidur aja bisa tinggal ada lagi ini dari masih ada waktu ya masih masih ada lima menit lagi boleh sampai setengah dua belas ya boleh ini Prof dari Kolanda Maria Siptauli Kolanda juga kasih alumni kita juga Nikolanda isi pertanyaan Prof terkait toleransi operasi pasien-pasien dengan asma dan PPOK yang tidak dapat dilakukan tindakan spirometri apa saja yang perlu disiapkan atau terapi apa sebelum dan selama tindakan yang harus disiapkan Prof jadi kalau kita tidak bisa melakukan spirometri kita bisa juga menilai transkira operasinya bagaimana kegiatan di sehari-hari apakah di sehari-hari jangan biasanya tidak sesak naik tangga tidak sesak kalau dia dalam tangga tidak sesak tidak sesak kita bisa memprediksi ini cukup bagus objektifnya kita boleh salah analisitas darah kalau analisitas darah kan boleh dikerjakan selama analisitas darah bagus tidak ada kalau hipoksemia ringan itu lebih baik dibandingkan hiperkarnia hiperkarnia menentukan bahwa dia sudah kronik jadi kalau hiperkarnia itu memang kita berhati-hati tapi liat hiperkarnia tidak begitu berat sekarang kita tahu PSO2 itu maksimal sampai 45 kalau dia masih 46, 47, 48 masih boleh kita masih masih boleh itu hipoksemia ringan kan gampang terima kasih oksigen jadi bisa kita lihat toleransi satu dari aktivitas sehari-hari seharian tidak sesak sehariannya jalan bisa dengan jalan cukup berapa jauh naik tangga tidak apa-apa itu cukup bagus objektifnya kita bisa analisitas darahnya jadi lihat kalau dia normal sudah bagus sekali kalau ada hipoksemia ringan itu masih boleh kalau ada hiperkarnia masih sampai 48 saya masih anggap itu walaupun dengan catatan toleransinya sudah sedang sedang minimal kemudian terus saja kalau sudah jelas ada obtusi diberikan obat optimal dulu diberikan brokodator yang optimal kemudian sebelum operasi juga biasanya saya sebelum operasi 4 jam kita berikan infus aminofilin masih kita berikan aminofilin kenapa aminofilin diberikan karena aminofilin itu dia juga berfungsi untuk mengeluarkan otot-otot diafrahma kemudian 2 jam sebelum operasi diberikan suntikan metri perinzalon biasanya diberikan 30 mg jadi 4 jam sebelumnya diberikan infus 1 ampul aminofilin 4 jam sebelum operasi kemudian 2 jam sebelum operasi diberikan suntikan metri perinzalon 30 mg yang bisa kita berikan tambahan selat durante operasi dan pasca operasi itu persiapannya kalau orang-orang dengan operasi apakah dia asma atau perluka saya dilihat toleransinya toleransinya berat toleransinya berat itu artinya duduk saja dia sesak nafasnya berarti nafas di atas 30 nadinya data itu pada keadaan itu sudah berat tapi kalau masih tidak nadinya enggak sampai tinggi perinzalon apalagi dengan melakukan pegangkan nadinya masih bisa kita bisa anggap ringan sampai sedang bisa juga prof baik berasitas asma maupun berat berat banyak banyak juga orang yang tidak bisa melihat seprometri kadang ada orang misalnya faktor tidak bisa dia seprometri ada pasien-pasien yang tidak bisa seprometri ada pasien-pasien yang bagaimana tidak bisa kita melihatnya seperti itu seperti faktor manibula yang dibuka ada lagi ini masih ada 4 minit lagi bisa bisa ini dari Ayu tidak putih tapi hampir sama ini prof ini bertanya pada pasien dengan rosin bronchitis kronis dengan riwayat asma saya ini kelompasi banyak dahak ditegorokan kadang sesak sedang sedang berlebih kapan pasien bisa vaksin covid ini pasti lagi apa yang harus dilakukan seprometri lebih dahulu ya kalau seperti saya katakan tadi pasien asma atau buka atau mbcma atau asma atau gabungan itu bisa divaksin selama tidak ada serangan kalau tidak ada serangan cuma batu-batu sedikit saja serangan maksudnya desa nafas dengan nadi di atas 100 kali per menit nafas di atas 20 kali per menit itu desa serangan tapi kalau tidak ada batu-batu sedikit vaksin saja tidak masalah terima kasih Prof jadi ini waktu masih ada boleh tidak apa-apa masih ada pertanyaan kalau terhamil bagaimana Prof oh perhormat hamil boleh dia mau melahirkan sudah termesan pengumuman dari itu sudah termesan pertama boleh divaksin boleh sudah termesan pertama jadi di atas termesan pertama termesan pertama itu berarti kan 12 minggu ya ya boleh prof karena menit waktu tinggal satu minit lagi kalau masih ada tidak apa-apa masih ada pertanyaan sudah lagi terima kasih Prof menarik menarik daripada acara materi dari Prof di mengenai Sprometri di kita simpulkan bahwa Sprometri itu di masa pandemi waktu itu kita harus berhati-hati kalau dia positif COVID itu tidak kita lakukan untuk keselamatan petugas maupun pasien sendiri yang lain ya yang lain petugas yang lain itu kita juga keselamatan kita pentingkan kemudian banyak untuk spirometri ini banyak kita lakukan untuk ya tenaga kerja untuk orang mau bekerja beroperasi kemudian ada para perokok menilai pengobatan asma PPOK jadi banyak manfaat untuk pemirsa spirometri ini dan tadi kata Prof ada spirometri itu macam-macam Prof ya itu kita melakukan apa yang ada saja dulu Prof ya apa yang tersedia di rumah sakit atau di tempat kita bekerja dan mengenai vaksin itu jangan pasien jangan terlalu takut di vaksin karena vaksin itu tujuannya untuk kalau dia sakit tidak berat Prof ya kalau dia tidak di vaksin tidak berat lagi aja kan semua pernah vaksin DPT polio dan lain aman sama dengan BCG polio jadi penuh juga kita jaga kesehatan memberitahu kepada masyarakat bahwa vaksin itu aman untuk pasien-pasien kecuali ada ekstrasimasi atau itu tidak boleh itu tidak dulu itu tidak dulu ini terima kasih banyak Prof ini sangat bermanfaat benar-benar webinar ini menambah wawasan bagi kita baik terutur umum di daerah maupun terutur spesialis di rumah sakit yang ada amin dan terima kasih kepada Panitia yang telah selenggananya acara ini dan juga kepada ketua PDPI Pusat Perimpunan Dr. Panu Indonesia dan juga dari PT GSK yang telah melaksanakan acara ini dan terutama kepada Prof Peser sangat kami berikan terima kasih banyak atas masuk-masukan dan jawab-jawab pertanyaan tadi itu lebih memuaskan ini pesertanya banyak Prof lebih 419 ini memang antusias sekali karena masa pandemi ini saya rasa sekian Prof saya akhiri dari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga semuanya sehat terima kasih terima kasih Terima kasih.